Masjid Al-Mustakim beririmegah di Desa Munengkidul, Kejamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo. Arsitektur masjid ini seperti masjid-masjid di kota Istanbul, Turki, meskipun berlokasi di Desa Munengkidul. Tadatudet TV menemui asbullah selaku humas Masjid Al-Mustakim, Minggu malam 17 April 2022. Ia menjelaskan bahwa gaya dan konsep bangunan masjid ini memang sengaja disamakan dengan gaya masjid di Turki. Alasannya masjid bergaya masjid Turki serasa lebih hidup dan megah, jadi masyarakat bisa takjub dan tertarik untuk peribadah di dalamnya. Menurut asbullah, masjid ini mulanya sebuah surau. Bangunannya kecil berdiri sekitar sebelum tahun 1988. Lalu di tahun 2011 dilakukan pembongkaran dan pembangunan, sehingga masjid bisa berdiri megah seperti sekarang. Lokasi tempat masjid berdiri merupakan tanah wakaf dari keluarga Bapak Suryadi. Ia sekaligus menjadi penggagas dibangunnya surau di Munengkidul. Berdiri almas takim, yang ini apa yang lama? Yang lama Pak? Yang lama berdirinya mulai, saya datang sini tuh peresmian yang lama. Yang lama peresmiannya 88 tahun, abertu 1988. Peresmian masjid yang lama. Tahu nggak Pak konsep bangunan ini apa? Gaya-gayanya tuh kayak Tibur Tengah gitu ya Pak? Iya, Anu Istambul Turki. Istambul Turki. Ya, yang itu Gapura tuh juga sama. Oke. Istambul Turki. Detal bangunannya begitu indah. Ukiran dan kombinasi warna yang pas menjadikan masjid ini terlihat megah. Tak hanya itu, lampu-lampu juga menghiasi Masjid Al-Mustaqim. Soal luas masjid, Asbullah memperkirakan sekitar 60 meter persegi. Masjid ini memiliki dua lantai. Ada empat pilar di dalamnya. Kemudian di atas pengimaman masjid ini juga ada kubah. Uniknya, jika di masjid pada umumnya hanya memiliki satu menara, di masjid ini akan dibangun empat menara. Namun saat ini masih ada satu menara yang berhasil berdiri. Tiga menara lagi masih dalam proses pembangunan. Gerbangnya pun juga tak kalah megah. Apalagi di malam hari. Lampu yang menyala menjadikan mata tak mampu berpaling. Masjid Al-Mustaqim tidak hanya digunakan untuk sholat. Tetapi di sekitarnya juga ada madrasah dan pengajian rutinan NU setiap tiga bulan. Di bulan Ramadan ini ada tarawih dan tadarus Quran. Tentu saja masjid megah ini juga memiliki kendala dalam proses pembangunannya. Asbullah menuturkan kesulitan saat ini hanya terletak di dana. Ia berharap dana bisa cepat terkumpul sehingga pembangunan bisa dilanjutkan dan masyarakat munang bisa istiqomah beribadah di masjid. Harapannya ini semoga ya apa itu. Ini rakyat ini sebetulnya sudah ngelus semua. Masalah dana. Ini dana ini kita tarp kalau lima juta. Kalau 10 juta masih kurang. Masalah ini di seping, sisi kanan, kiri ini belum ada. Belum ada apa itu? Buffingnya. Masalah belum. Karena lancar di harinya nanti ya hari raya itu. Insya Allah kalau sudah sampai 12 kali, 10 ke atas insya Allah mulai anus. Mulai pembangunan lagi ya? Enggak iya tapi itu masih mempulai istilahnya bahan-bahan itu. Contohnya kayak semen gitu. Oh iya. Itunya kalau sudah selesai nanti nunggu minta dana ke masyarakat. Contohnya kayak konsumsi gitu. Iya. Oke. Laporan Alfie Wardah, Tadatudetv. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!